Kita dapat kunjungan dari Pak Soekardi Pak Soekardi ini profilnya di budidaya ikan milah sama gurami Beliau ini masternya dari kota Gresik, Jawa Timur Beliau berkunjung ke sini untuk sharing-sharing tentang teknik aquaculture antara lobster air tawar Berkabung dengan ikan gurami dan ikan milah Kami bakal sharing-sharing tukar ilmu antara lobster air tawar dan ikan milah plus gurami di dalam satu kolam Memakai teknik aquaculture Oke sebelum saya lanjutkan videonya dengan Pak Soekardi Jangan lupa subscribe, tekan tombol loncengnya, jangan lupa like dan komen jika ada pertanyaan Semoga video dari kami dan Pak Soekardi bermanfaat buat kalian semua ya teman-teman Oke Kita akan langsung bertemu dengan Pak Soekardi Masternya budidaya ikan milah plus ikan gurami Oke Cikidog Go Habis saya Habis saya dengan bokaculture Untuk akhir-akhir Saya punya koreno Itu beliau Saya punya air Tak الأge Baterai ini. Yang ebon Dan ini Tengok Ini Sliv Komando saya cek sama kertas saya ya kertas saja punya kamu kertas dan ntar minta satu boleh oh punya dua buat jagawan oh iya ini seperti ini berapa satu ini di mana ini di pasar ikan ini di toko-toko ikan ini di toko-toko ikan yang 6,5 ini sekitar teman 7 BH-nya ada di angka 7 karbonnya kan dia ada di 6,5 hingga 8,5 jadi lokser atawar itu bisa bisa peta di angka 8,5 itu bisa peta maksimal Kalau tes PHX ini saya punya juga, tapi gampang rusak pak, terus lama juga. Jadi saya kan biasa pengennya yang tepat. Iya, tapi saya kerja di kapal itu, air pakai gini. Air kan di kapal selalu bisa. Air untuk diminum, kalau carang, kambennya keluar. Seperti ini pengalamannya di perkapalan ya pak? Saya itu orang ke hotel. Tahun 93 saya pindah. Tantinya 1984. Saya hotel dari Pacific. Terus Hilton. Terus Grand Hayat. Terus Grand Hayat saya kawin, pindah di Hayat sini. Terus Katon. Terus Soboter. Terus Madepain. Pokoknya yang ada orang Prancisnya saya masuk. Karena saya dari kantra Perancis. Dari kakasa Perancis. Berarti pak... Berarti tau saya dia dari Youtube ya pak? Iya. Banyak aja ya. Banyak aja ya. Kak Asar yang bagus. Pak Tuntun. Pak Tuntun. Pak Tuntun Setiawan. Iya. Itu memang ya marah ya. Iya. Tuntun sama teman-teman. Jualnya ada di atas. Tuntun sama teman-teman. Motifasinya... kenapa pak pengen budidaya lofther? karena lofther itu makanannya muda ibu-ibu punya ketambah, korsel, bisa dimaduhin tetapi nila gak mau, nilai pilihannya itu yang mahal-mahal nilai pindahin, mesti mati, kalau gak ada air, oksigen maksudnya, aku pindahin ikan gabus, ikan pembersih, sabu-sabu iya, sabu-sabu, sampai ininya itu, berat-beratin awal kan nanti kalau aku bersih, mau berat-beratin nanti berapa besar itu pak? kayak gini sama ini kan, tapi aku berat sama ini, bisa dimakan oh bisa sih pak, cuma saya kurang tahu cara sembelihnya karena dagingnya itu sedikit sih, terus agak lunak, amis gitu rumah saya kan, jadi pabrik-pabrik pabrik itu, pembunah banyak mas, dimasukkan di sungai dari uang kampung itu, wah kata maka ikan, pembertika aja pak iya 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 gak kok kok enak ya, gak makan loh enak iya 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 karena kayak saya ini, tanya situ iya tentang ikan, bisa gak dimakan? eh ikan apa ini, ini lah? kalau ini ikan molly Molly, iya Molly Gupi Moli itu susai, saya pernah merawat, susai Kalau Moli itu mudah sih pak, yang penting ada asupan oksigennya Lalu dikasih makannya juga Dikembulikan ini biar sisa-sisa makanannya Jadi keuntungan pakai Moli itu, sisa makan itu lobster yang berlebih itu dimakan sama Moli Tapi saya beli Moli kok, kenapa kok dikasih yang lagi, perempuannya kok nggak dikasih Biasanya itu untuk pindukan, perempuan Kenapa nggak dijual? Mungkin dijual, cuma hanya terbatas Aku beli Moli-Moli titik boleh ya? Boleh, boleh Yang ketina, boleh itu Aku nggak boleh, aku tahu, mas Tahu aku, kamu nggak mau Biasanya di, ini, apa namanya, di buat, di ternak lagi biasanya Iya kan, aku tahu saya, kamu jual lagi Terus tinggi-tingginya 40 Kalau ini saya main di tinggi 33 pak Ini rendah ya? Rendah? Kalau saya tinggiin, lebih ini terus saya kasih kundak-kundakan kayak menuju yang gini tower Bisa Pak, jadi lobster art tawar, apalagi kalau di kolam outdoor, itu dia minimal 30 cm dan bisa sampai 1 meter Iya, kalau outdoor kayak gini Iya, karena Kalau ini saya kasih Di Kiko, ada orang jual plastik yang nggak tahan panas ini, nggak jokoh nggak kebakar Itu koru-korunya kecil Mungkin kita percayaan murah Iya, iya Tetangga saya, kecilannya jual kecil-kecil banyak yang pilih untuk jemur kaba ya Hmm, ya Kayak ini, ini termasuk bisa hancur, sehingga bisa hancur Itu, ya itu tadi, yang dari kiwi itu, kiwi kan kertas mau dibakar Iya Jadi, berapa bulan itu, kalau waktunya bulan, takut kertasnya rusak, itu dibuang Oh Kayak plastik yang tahan panas, kayak, kalau di hotel, itu untuk bikin roti, plastiknya terlebih bakar Iya Nah, plastiknya ini, masuk oven, nggak kebakar ya, kayak di kiwi Hmm Iya, iya Tapi, di hotel, kayak di kari ini, kiri-kiri, gue ingin bunder, bali luara Eh, Bapak ambil minum, ambilkan minum, Pak Bapak Terdengar ya, Pak? Iya Kalau ini, kolam 4 in dan 5 in, Pak Ini prep 4 in dan 5 in 2,45 Iya Kalau yang di sini, teman-teman itu Sok tahu, tapi nggak pernah prakses Iya, iya Kalau saya, prakses dulu, baru Teori Iya, Pak Betul Munggu, Pak, diminum Sama Pak Ali Eman, aku yang dingin Yang dingin aja dengan Bapak Oma Yang dingin aja Iya, tahu Punya ya, Bapak tadi, ya tahu Ambilin, ya Yang dingin kayak gini Eh, awas jatuh Kolamnya, jenengkan berapa, Pak, luasnya? 3x3 3x3 Terus ada yang 2x3 Oh, iya Terus ada yang juling Saya pakai filter Itu maunya saya filter 3 Saya kasih Pelopang 3 Nah, sekarang maunya saya pakai ini Sekarang nggak perlu banyak-banyak Sekarang kalau sudah gede Dipindahin yang Lebih gede Yang penting Pak, seperti siapin ini juga Yang penting kan ini nya kan Ada, iya Ada filter, ada aerator Lalu sama shelter Selternya Paralon yang dipotong-potong itu Oh, iya Itu tempat rumahnya Tempat persembunyian Gampang itu Kenteng juga bisa Iya, kenteng juga bisa Batu-batuan Oral itu Saya rasa kalau plastik itu Lebih terasa kalau benda Bumbung, mas Bumbung Bumbung Kalau mau nampak bumbung Pring Oh, iya Pring Yang kami ini kan sudah lopeng Ya, tapi kalau pring itu Dia punya ekspahit, Pak Kalau masuk ke air kan Dia bisa rusak nanti Apa namanya Bumbung nggak Ngerpuk gitu Yang kuat ya, Pak Kuat Tapi kalau masuk ke dalam air Dia tenggelam atau Himbol, ngambang Batu ya, Pak Oh, iya Bisa juga itu, Pak Bumbung ini hanya 40-30 Iya, iya Iya, iya Bisa Saya sambil ngerekam Nggak apa-apa ya, Pak Dokumentasi ya, Pak Jadi, Pak Soekardi ini Profilnya di Ini berarti ya, Pak Kolam Ikan nila ya, Pak Iya, ikan nila sama Ikan Gurami Ikan gurami Nah, ini Pegawai saya tadi Elat, Pak Mohon maaf Kenapa saya Condong ke gurami sama nila Gurami Tolong Itu Pemeliharaan sama dengan nila Cuman nila Saya beli Tidak Mikirkan bibit Dia manak sendiri Seperti Molly ini Iya Makin banyak ya, Pak Iya Dia bisa manak Sekarang ini Saya ganti Ikan di kolam Tiga kali tiga Saya tuntas Saya masukin Kolam Dua kali tiga Anaknya itu Di Disini Di yang kolam Besar lagi Itu pun Nggak pakai Airaktor Itu Nggak, Pak Kalau masih kecil Iya Jadi Tingginya air Nggak seberapa tinggi Kalau yang berat Tingginya air Sampai satu meter Itu perlu Oksigen yang dibawa Sebenarnya Kalau pengiritan listrik Di Indonesia Pengusaha begini Itu problemnya pada listrik Iya Listrik Mahal Terus kalau Pengirit Kita nyalakan Di malam hari Saya Tahunya gitu Iya Karena orang Malaysia Begitu Malam hari Dinyalakan semua Airaktor Terus siang hari Dimatikan Dimatikan Pengirian Karena Mata siang hari Ini memerlukan O2 Ini memerlukan Apa itu Kebalikannya O2 Kebalikannya O2 Manusia juga gitu Kalau Siang hari Kita sambil Kita sambil O2 Makanya Harus Harus Tidak Bajak Kalau malam Jangan Dekat-dekat Ini Ini juga Membutuhkan O2 Saya juga Membutuhkan Rebutan Ikan Tidak Gitu Kalau Ini Tanah Mamu Banyak Kalau Malam Rebutan Rebutan Oksigen Rebutan Oksigen Sama Ikan Longster Makanya Kalau Malam Biasanya Saya Nyalakan Kalau Pagi Sudah Dapat Asupan Oksigen Dari Matahari Itu Cuman Sisi Bintang Bintang Listrik Listrik Bodoh Murang Mureng Karena Listrik Jadi Ini Ada Ada Ake Pombo Pombo Yang Zeranadam Apa Zeranadam 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 Ya Zeranadam Mending Saya Bisa Tau Ilmunya Ini Seperti Bulami Zaman Mila Tau Jadi Mila Kirinya Kalau Dituntas Mau Dimakan Waktu Diangkat Itu Itu Kamu Makan Semua Jangan Temu Timbun Lagi Mati Mati Saya Mengalaman Wadari Yang Lagi Mati Kamu Tunggu Masak Gak Mau Lain Yama Lele Lele Itu Bisa Sisa Dapur Semuanya Bisa Termakan Iya Seneng Ini Ada Sego Sakwakul Sebelum Dari Kenduruenan Sebelum Karena Sego Sakwakul Aku Eman Pakat Non Nilai Mati Parun Nilai Karena Apa Racun Bukan Racun Sebetulnya PH Rusak Oh Kualitas Air Orang Yang Pinter Rusak PH Muu Kok Tau Pak Iya Karena Ini Air Kamu Kasih Nasi Terus Oksigen Air Rusak Yang Ngomong Orang Jualan Ikan Yang Jualan Gitu Akhirnya Butak Air Kualitas PH Pinter Pak Amin Jabe Hanya Ruta Emang Semuanya Itu Air Itu Bukan Dilewak Ini Bening Air Bukan PH Yang Dilihat Iya Betul Kabe Air Bening Bapaknya Bapaknya Bilih Bapaknya Yang Di kolam Dua Iya Empat Ini Satu set Yang Dulu Di HP Saya Nanti Kalau Misalkan Pak Soekardi Panen Bisa Kami Tambung Lagi Bisa Dijual Kami Lagi 100% Harus Begitu Jangan Sampai Kalah Sama Orang Thailand Sama Malaysia Jangan Yang Salah Thailand Sudah Belir Dunia Pak Soekardi Yang Layar Jangan Kalah Sama Orang Dian Saya Berdebat Tentang Tentang Ini Ais Very Good Very Good I don't Oh Meluncumi Iya Ini yang Ganti kulit Pak Iya Meluncumi Langsung 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 Dipilih Disitu Bola Ini Jadi Jadi Kami Satu Set Nanti Nanti Disorter Setiap Dua Minggu Sekali Pak Jadi Pak Soekardi Bisa Lihat Nanti ketika dia 2 minggu dari hari ini ya Pak nanti bisa disortir dilihat mana yang bertelur mana yang enggak ini yang 4 in ini yang 4 in itu 5 in Pak jadi mulai dari 5 in hingga 6, 7, 8 in ini 4 bulan 4 bulan segini ya ini saya kasih yang 5 in enggak apa-apa Pak ini yang pakai pipa kita pakai 3 in jadi pipanya 3 in iya jadi ketika masuk Pak kalau yang ini anak-an yang umur 1 in itu jantan ini yang mau ganti kulit ini Pak jadi agak lembek jadi kalau kita jual itu pasti mati nanti diperjalanan pilih yang 4 in yang 4 in dantan itu 5 in ini loh nah ini 4 in 4 in setengah enggak apa-apa kita kasih bonus petinan 6 in petinan 6 in petinan 6 in 1 in langsung masuk langsung iya diseser aja pak atau dikasih pakan di jaring pakan molly bisa dari pelet juga bisa terus apa nanya por por ayam itu itu dia juga mau ini dimakan wena itu jantan itu jantan ya pak lobster ya pak ya lobster laut ya salmon salmon juga wow mantap kalau lobster art tawar itu iya kolesterolnya rendah kayaknya iya jadi keuntungan dari lobster aquaculture itu kan di dasar itu lobster nah di atas itu bisa pakai gurami teman saya di Jogja itu dia bisa jadi sekali panen dia dapat untung dua jadi ini dikumpulin gurami sama nila mau bisa 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 pakai aquaculture biar di dasar itu kan karena lobster kan hidupnya di dasar kalau ikan gurami kan di atas di permukaan gitu kamu kalau ngeset ini pakai apa saya ngeset pakai ini ada ada jadi ada pembuangan ada ada di di pocok-pocok sana pembuangan ini sebelum masuk pembuangan dicolokin peraluan spiral kan bisa ngedotin ya bisa iya tapi kalau kecil gini lemah air harus tinggi hanya kemarin saya coba lemah iya jadi yang pakai alat pakai apa kalau saya manual aja pak apa namanya di tinggal di puter aja di sebelah sana nanti otomatis buat kalau keserta sendiri ini ada pembuangan di pojok-pojok sana itu di jadi saya kalau pembuangnya di kan iya di di sebelah ini kalau ada anaknya nggak hilang ada anaknya iya yang kecil-kecil yang mole gitu-gitu oh enggak enggak itu kan apa namanya ada saringannya di sana ya saringannya tipis ya iya tipis kecil jadi nggak sampai ini aman kalau anak-an kan di sebelah sini pak kolam beda kalau ini kan khusus yang tiga inch up ke atas betul air tun kayak gitu yang kecil nggak apa-apa kan nggak apa-apa yang ketik pakai air atur kotak ini mampu itu yang dua lubang ya pak dua lubang saya pakai satu lubang satu lubang satu lubang sebetulnya kurang sih pak kalau ukuran kapasitasnya kurang saya takari itu standar standarnya air atur dua lubang oh iya pakai itu gak pakai itu resonate itu kalau saya kan gini pak karena kalau air atur itu kalau kita pakai yang besar nah ketika kendala nanti air atur itu rusak jadi semuanya mati kalau saya harus air atur nya harus satu-satu aja jadi misalkan kalau ada air atur yang mati air atur yang lain masih bisa backup gitu kalau yang gede itu yang raisin bisa disambung betul bisa mati raisin nya satu satu motologis mati semua iya tapi akhirnya kita kesesuaian tapi kalau ada air serging ini mas bisa ganti iya betul juga ini apa buat sirkulasi oksigen nya bisa gerak dia seperti air atur kan dadel kan iya ini disedatkan ke darah luar terus dijumpakan ke bawah kan iya air netes-netes begitu tambah oksigen iya kayak pompa pompanya mobil kan ramah-ramah kan ada pompa di dalam iya kalau jauh suhu nah suhu itu yang berpengaruh jangan sampai suhunya itu lebih dari 5 derajat pergantian suhunya suhu ruangan mu kalau suhu di saya ini sekitar 24 hingga 29 ini perlu suhu berapa? antara 24 hingga 29 jadi kan sangat jauh suhu biasa suhu ruangan? enggak bukan bukan suhu ruangan tapi suhu airnya karena itu kan rentannya itu sangat jauh pertangannya 24 hingga 29 sangat jauh sekali dia bisa bertahan di di lakban lihat sih gaji-gaji ambaan apa pak? gaji-gaji lobang enggak usah pak ini sudah ada lobang kalau enggak ada suhu yang di apa namanya pH kalau saya patoknya itu di pH air pH airnya di angka 6,5 ini tadi 7 ya saya ada di tenang-tenang stabil jadi enggak sampai mendekati 6,5 kalau pHnya tidak di bawah 5 berarti jelek kan? jelek nah terus caranya ingin baik ya pak ini pH pH naik kan? ya itu tadi pakai sirkulasi yang baik air atur baik lalu kasih pakannya jangan terlalu banyak biar kualitas pH itu enggak usah ya rucat bentar amonia betul betul pak sebetul oke yang penting kualitas airnya itu lebih jagat seolah amat semoga ini saya kasih bonus bertelur sapi betul pak? ya yang yang gedenya seberapa itu? betul betul kalau lobster atawar itu usia produktif bertelur itu ketika dia usia 4 bulan usia 4 bulan dia sudah mulai bertelur reproduksi itu di usia 4 bulan atau kalau di ukur itu 4 inci 4 inci ini bertelur perlu saya kak karantina 1 1 kalem gitu itu bisa cuman ini kan usianya masih 1 minggu biarin aja biarin aja dulu nanti ketika dia usia 2 atau 3 minggu baru kasih waktu karantina kalau usia SD ini masih rentan stres kak iya kalau orangnya diadain keboaan kak tinggal iya kamu mau saya bayangin ya kamu maaf uang juga teruang kecil iya kan mau ngasih diadain kakak oboan ini kan tidak iya dia aja gak teriak-teriak kalau yang teriak-teriak itu alhamdulillah sudah selesai ya Kami sharing-sharing dengan Pak Soekardi Salah satu master dari Bedidaya ikan nila Dan ikan gurami ya teman-teman Pak Soekardi akan Bedidaya besar air tawar juga Oke Sepertinya videonya cukup ya Saya akhiri saja ya teman-teman Jangan lupa subscribe, like dan komen Jika ada pertanyaan See you next video Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Bye Thank you so much Thank you